Intro Tema kita hari ini teman-teman sekalian Kita akan bicara tentang Islam Kesempurnaan Islam, Sumulatul Islam Dan kita coba usahakan, bukan usahakan dan harus Kita hubungkan dengan konteks lokal Indonesia Persis disampaikan oleh Pak Nug tadi Islam dan Indonesia itu tidak bertentangan Jadi jangan ada orang yang menyebut Seseorang itu semakin kuat Islamnya Semakin kuat keimanannya Dia semakin tidak nasionalisme Nah ini salah, ini keliru Mestinya seseorang itu semakin kuat semangat keislamannya Maka dia akan semakin cinta dengan Indonesia Walaupun kalimat Dan itu bukan hadis Cinta tanah air sebagian dari iman Itu bukan hadis Tapi ini maknanya benar Bahwa silahkan baca sejarah Siapa yang menyelamatkan Memerdekakan atau kemudian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini Dari zaman penjajahan Belanda dulu Itu orang Islam, kaum muslim Dalam berbagai fase Mulai di era penjajahan dulu Di era kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia sendirinya Di bulan Ramadan Di hari Jumat Coba Kalau bukan kaum muslimin yang menggagas kemerdekaan Tidak mungkin Kenapa harus bulan Ramadan, kenapa harus Jumat Saya sempat diskusi dengan beberapa pakar sejarah Pilihan kenapa kemerdekaan Republik Indonesia Diproklamasikan di hari Jumat Itu full murni Itu dari Para founding father Pendiri Indonesia dulu Yang muslim Bukan hari Sabtu Bukan hari Ahad Bukan Tapi di hari Jumat Mengapa Jumat Supaya Supaya gampang disosialisasikan Supaya gampang diviralkan Kalau dulu kan belum ada Whatsapp Belum ada Telegram Instagram Belum ada Facebook Agar proklamasi Indonesia ini segera diviralkan Maka pelaksanaannya Qoblal Jumat Sebelum Jumat Jam 10 Jadi jam 11 itu udah kelar Dan Disebarkan ke beberapa Ustadz ulama Yang segera Dan lewat radio waktu itu Lewat radio Dan tersebar lah Dan apa yang terjadi Ketika khutbah Jumat Mayoritas khotib itu mengumumkan bahwa Indonesia merdeka Jadi gak usah ngumpulin orang lagi Karena Jumat itu orang pasti ke masjid Teman-teman ke masjid kan kalau Jumatan ada diundang gak? Dapat undangan gak ke masjid? Enggak Jadi Jumat itu yang laki-laki diundang gak diundang Itu ke masjid semua Dan ngumpulin orang saat masjid itu bukannya gampang itu ya Bukannya gampang ya Orang diundang kasih makan belum tentu datang ke masjid Tapi Jumatan gak ada undangan gak ada makanan datang juga Berkumpulnya ke muslimin di masjid Di hari Jumat Hari yang penuh berkah Di bulan Ramadan Dan saat itulah pengumuman proklamasi Indonesia Jadi saya ingin sampaikan Kita jangan pernah mempertentangkan antara Islam Dengan Pancasila Terima kasih sudah menonton watches Namun Terima kasih sudah menonton